Karena secara bersama-sama kita akan menerima apa nanti yang akan diserahkan oleh keluarga besar Yusuf Aji Tresya Sindik dan juga dari ahli waris almarhum Francisco Sateru Sirun Tresya Oren Boru Selamat. Karena itu kita mohon kita berdiri di sini semua. Saya ucapkan terima kasih, salam kita semua. Saya mewakili keluarga dari Yusuf Aji, Yusuf Aji adalah kakek saya, putrinya Tresya Sindik, orang tua saya bernama Franciscus Sateru Sirun Tresya. Ibu saya, Tresya Oren Silaban, kami hadir berani ada tujuh orang. Kebetulan saya nomor dua, yang nomor satu lah meninggal kakak saya, Bu Simamora, istri saya Bu Silalahin. Yang nomor tiga, Putih Agnes Triastuti. Yang nomor empat, Martina Nursanti. Nomor lima, Tresya Endang Mariyati. Marusari Endang Mariyati, yang nomor enam, Martina, Marta dan Liana. Maaf saya udah lupa. Nomor judul, Tresya Wigia Kartika. Jadi dalam sejarahnya juga, Mbah Atau Bukam ini, Mbah Haji Yusuf, Yusuf Aji, orang yang sangat, ya selalu berdoa, orang yang sangat beriman, selalu berdoa sendiri, walaupun terakhir kehidupannya sendiri. Jadi kami juga diwariskan dari si kakek, sama orang tua, dan kami sebagai pewaris dan kami juga tidak mau lupa akan amanah si kakek. Jadi kami berdoa, untuk menyerahkan anda lokasi ini, buat gereja, agar ya, bah Haji juga, selalu dikenal. Ini kami juga berharap, Cuma di sini bisa berkembang. Saya sebagai perwakilan dari keluarga juga, Membenarkan kepada Pastor sebagai perwakilan, Menyerahkan kepada Busku kepada pemimpinan, Alhamdulillah. Ya, demikianlah secaranya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga dengan pembaktian hidup lewat pemberian tanah dan rumah untuk rumah ibadat di stasi ini. Tuhan membalas bagi mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan, mereka mendapat tempat yang layak di surga. Dan bagi keturunannya, dimanapun Anda berada, diberkati oleh Allah yang maha puasa. Mohon maaf, mungkin ada kekurangan kami dalam acara ini. Dan itulah yang bisa kami usahakan. Semoga Tuhan membalas budi baik Anda. Yang kedua, stasi ini sudah disahkan menjadi stasi pada tahun 2018 pada waktu Sermon Bolon. Dan setiap itu, disini sudah teratur perayaan ekaristi. Enaknya ialah karena disini masuk pukul 7. Jadi selalu bisa kita buat kapanpun dan tanpa diketahupun. Bahkan pengintim, serikali terkejut. Terus, pastor Pak datang katanya. Karena pukul 7, jadi tidak perlu surat, sudah siap mereka. Hanya kadang-kadang yang datang, 5 orang, 8 orang. Paling banyak hanya 9,5 orang. Tapi sudah tambah dua, dengan tambahnya sekembar. Siapa namanya itu? Kalista, kan? Ada dua anak lahir sekaligus jenis ini. Jadi demikian Bapak dan Ibu. Sekali lagi, terima kasih banyak. Maturnuh sangat. Oke, jadi ini hanya sementara. Nanti akan kita buat dalam bentuk apa ini? Prasasti. Dan nanti akan ditantangkan oleh Bapak sebagai perwakilan. Oke? Oke lah, maksudnya kita bentukkan. Nanti apanya lah. Bapak gantungkan lah. Baik, saya pikir itu saja. Acara yang berikut. Yang kami dapat balas ialah doa, dan juga dalam bentuk ulus ini. Baik kami untuk mengucapkan terima kasih. Seperti ulus yang panjang, semoga panjanglah umur kalian. Seperti, apa namanya, rambu-rambunya yang bertemanan banyak, bertumbuh dan berkembanglah juga kecuran kalian. Bertambah juga rezekinya, kaya hartanya, kaya juga hatinya, dan terberkati. Jadi malam ini dengan baik hati. Terima kasih. Terima kasih kami. Terima kasih. 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 Terima kasih.